Pertama, Perdana Menteri Israel Benjamim Netanyahu tetap bersikeras akan melancarkan serangan darat pasukan Israel ke kota Rafah di calur Gaza. Walaupun sudah ada banyak desakan dari masyarakat dunia, agar Netanyahu mengurungkan niatnya, lantaran sudah banyak keluarga sipil Palestina yang menjadi korban tewas. Netanyahu juga kembali menegaskan bahwa desakan dari masyarakat dunia dan kritik yang diarahkan kepada Israel tidak akan menghentikan negara Zionis itu. Dia mengklaim keberlangsungan negara Israel sedang dipertaruhkan. Selain itu, menurutnya kemenangan total sudah dekat. Adapur Rafah adalah kota besar di Gaza Selatan yang berada di dekat perbatasan Gaza Mesir. Rafah saat ini menjadi tempat berlindung sekitar 1,5 juta warga Palestina yang kini mengungsi. Kota tersebut pernah sesak oleh warga Palestina setelah pasukan pertahanan Israel meminta mereka untuk meevakuasi diri dari Gaza Utara. Netanyahu berulang kali menolak desakan untuk melakukan gencatan senjata. Dia menyebut Israel harus menyingkirkan benteng terakhir Hamas. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.